Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat ketemu lagi pada perkuliahan pertama ini. Saat ini peraturan Unicom itu hanya yang di bawah kelas 25 orang yang bisa ikut perkuliahan. Tapi saya nggak tahu apakah nanti peraturnya bisa berubah juga bisa ya. Karena ada juga beberapa universitas yang selang-seling, jadi ada yang ganjil di minggu pertama, pas sesuai datang, ada juga yang genap, kita tidak tahu. Tapi sementara Unicom hanya mengatur untuk di bawah 25 orang itu yang kuliahnya di kelas. Tapi mungkin mahasiswa lebih suka kalau pagi-pagi kuliah online kali ya, saya nggak tahu. Terus sekarang mata kuliah ini sebetulnya agak sukar kalau online ya, karena kalau latihan kan enak kalau kita menggunakan tangan. Tapi saya akan coba ya, nanti kita pampan bagaimana cara latihannya ya. Saya berusaha supaya mahasiswa bisa mengerti. perturuan perkuliahan sama ya, sebetulnya nanti kita akan lihat. Untuk kelas yang SK1 itu hari Senin ya, jadi yang SK2 hari Selasa. Tapi kalau ternyata tidak sempat ya boleh aja ikut dua-duanya. kemudian absensi, atau saya pasang PowerPoint-nya biar kelihatannya. Kita lihat saja di sini PowerPoint-nya. Sebentar. Ini mahasiswa, ada yang masih online dari luar pulau atau semuanya sudah di Bandung ya? Ada yang masih di luar pulau? Ada Pak. Dari mana? Palembang kalau saya Pak. Oh Palembang, oh ya lumayan ya. Sama saya Pak. Dari Palembang, iya ya. Sebetulnya ada untungnya juga, boleh online gak perlu repot-repot ya, ke Bandung. Tapi juga beberapa mahasiswa yang sudah jenuh juga kalau di rumah ya. Dan nanti kalau bagi mahasiswa yang di sekitar Bandung ya, sekarang sudah boleh ke kampus ya. Sudah ada peraturannya boleh ke kampus. Kalau untuk kuliah mungkin belum. Tapi kalau sudah kangen teman-temannya ya datanglah ke kampus. Yang di luar pulau kita hybrid, jadi tidak perlu repot-repot ya. Ke Bandung ya, kalau masih di sana ya kita bisa online lah. Jadi fleksibel lah. Pokoknya yang penting perkuliahan jalan ya. Perkuliahan jalan, jangan repot-repot ya. Yang bisa datang, datang. Tidak bisa, ya sudah kita online. Nanti setiap perkuliahan saya rekam. Jadi kalau ingin lihat videonya, bagi yang sakit, yang tidak datang, silakan. Sebentar saya sering dulu, ini slide-nya. bagi yang belum kenal dengan saya, saya sudah cukup lama di teknik komputer ya. Sekarang jadi kaprodemikasi informasi, ini bidang saya kontrol. Jadi, saya jarang, sudah lama tidak memimpin di teknik komputer, karena kesibukan di S2 ya. Dosen-dosen pemimpin S2 itu tidak sebanyak dosen di teknik komputer, atau sistem komputer. Tapi kalau ada bidang-bidang khusus, ya saya yang bimbing ya. Kalau ada bidangnya tentang sinyal, tentang sistem keterdasan menggunakan sinyal, tapi kalau keterdasannya tidak pakai sinyal, tidak pakai sensor, ya saya jarang, karena masih banyak dosen lainnya. Ini bidang saya, mahasiswa S1 harus bisa menguasai minimal satu bahasa asing. Saya masih berpikiran kalau menguasai bahasa asing, itu dunia serasa mudah. Kalau dosen, ya harus dua bahasa ya. Saya pakai dua bahasa. Jadi, kalau bisa menguasai dua bahasa, akan lebih mudah mempelajari buku-buku yang e-booknya gratis. Nanti saya kasih e-booknya gratisan, dosen yang memang dirancang untuk di-sharing-nya. Saya punya juga channel YouTube, itu padusin jalan-jalan, isinya mata kuliah S1 dan S2 yang saya ajarkan. Jadi, kalau ingin lebih dahulu belajar, boleh contoh-contoh soal banyak di situ, video-video yang tentang gabungan antara perjalanan dosen dan juga perkuliahan. Ini hasil rapim, ya. Jadi, para dosen harus mengajar dengan fleksibel. Jangan menyusahkan mahasiswa. Jadi, sebetulnya hybrid. Sementara hybrid yang dipilih oleh Unicom adalah dari jumlah kelas. Ada juga hybridnya itu berbarangan. Jadi, online sekaligus juga di kelas. Karena gedung Unicom masih agak sukar, kalau dibagi jadi 25 kursi, sukar susahnya itu tempat untuk duduknya, apalagi di tanah komputer itu ruang-ruangannya kan berupa lorong, tempat duduknya, tempat berkurungannya agak susah. Jadi, kita bagi jadi 25 mahasiswa. Termasuk kelas-kelas pratikum yang didahulukan. Kita belum punya virtual komputer untuk laboratori. Kalau di beberapa kampus di luar negeri itu, kita pakai virtual komputer laboratori. Jadi, laboratorium yang bisa dibuka, berupa open source dari komputer biasa. Kita belum punya sampai sana. Jadi, kepasang maksudnya harus datang. Ini silabusnya tidak banyak. Bab besarnya ada empat ya. Bab besarnya itu ada empat. Kemudian bukunya didapati download di classroom Google. Nanti masuk ke classroom Google itu ada dua buku. Satu buku berupa, buku kuliah yang saya tulis ya. Kemudian juga buku aslinya dalam bahasa Inggris. Saya pilih yang buku terbaru yang paling mudah, bahasa Inggrisnya. Jadi, yang bahasa Inggrisnya tidak susah. Keklausenya cuma ada dua kata, nggak sampai tiga, empat kata. Jadi, kalimat kompositnya paling dua kata lah. Diterangkan dan menerangkan. Jadi, saya pilih yang paling mudah. Ini tahunnya cukup baru, 2018. Bagi yang suka bahasa Inggris, bahas jari ya. Karena itu kan termasuk soft skill. Tidak perlu diajarkan diri di kelas. Maksudnya, supaya itu merupakan latihan bahasa Inggris supaya bisa baca dengan baik. Nanti kalau kerja sudah terbiasa. Jadi, saya sarankan mahasiswa S1 yang sudah tingkat ini, ya kalau bisa, sering-sering baca buku-buku e-book perkuliahan bahasa Inggris supaya kemampuannya bisa setara dengan dosen. Jangan sampai selalu dibawa dosennya. Kalau bisa, maksudnya lebih pinter daripada dosennya. Kalau bisa ya. Seperti itu ya. Ya, kalau saya suka cerita yang namanya pelatih renang, yang berenangnya harus lebih jago daripada pelatihnya. Mereka kan yang bertanding ya. Kalau lihat pon sekarang di Papua, sekarang banyak sekali orang-anak muda yang melampaui rekor pada tahun masih saya berkuliah ya. Umur muda sudah punya prestasi. Nah, ini silabusnya. Jadi, ada tentang sinyal, kemudian ada tentang domain, fungsi transfer, dan nanti ada beberapa transformasi. Matekula ini cukup sukar kalau misalkan kita tidak pernah belajar sendiri. Jadi, sebetulnya paling enak kalau orang itu belajar berkelompok. Jadi, kalau tidak ya tinggal lihat contohnya. Buku yang, buku ajar maupun buku panduannya itu yang dari bahasa Inggris itu contohnya banyak. Nanti saya akan loncat-loncat ya ngambil contoh mana yang paling mudah. Mengapa dua buku ya, biasanya kita lihat buku mana yang paling gampang bercerita. Misalkan transformasi Foyer itu lebih enak pakai buku apa ya. Kita pakai buku itu. Jadi, kita cari yang paling mudah supaya pendekatannya tidak terlalu matematis. Ini materinya ya. Materi ajar, film saya kasih nanti. Saya kalau tidak pakai LMS, saya pakai Classroom Google. Karena lebih enak pakai Classroom Google untuk menentukan nilai. Pada saat ada tugas atau quiz itu menilainya gampang. Karena sudah terintegrasi dengan Google. Absensi 80% online. Jadi, absensinya itu pakai link yang sudah saya berikan, silakan absen. Jadi, asensi bukan harus saja di kelas ya. Tapi, absen selama 24 jam. Jadi, kalau misalkan bisanya absennya terlupakan, ya silakan absen setelah perkuliahan. Boleh saja. Tapi, tidak bisa absen waktu besoknya. Mengapa absennya saat ini online, ya karena ini peraturan dari fakultas ya. Tidak boleh dibawah 80% meskipun kita kuliahnya di masa pandemi. Jadi, kita punya sinyal. Sinyal itu bisa berupa listrik. Kalau di instrumentasi, itu bisa berupa sinyal uap, pneumatik ya. Kalau misalkan di pom bensin, tidak boleh pakai listrik. Itu kita pakai pneumatik. Nah, seperti ini. Sinyal input biasanya orang instrument menyebutnya eksitasi. Karena kita ditanya komputer, ada mata kuliah. Sinyal pengukuran, bisa disebutnya eksitasi. Sinyal output bisa disebut dengan respon. Ini beda-beda lah. Kalau di informasi, sinyal output disebut dengan derivable. Kalau sinyal inputnya disebut dengan driver. beda-beda lah. sama saja. Nanti sistem ini yang kita pelajari. Sistemnya adalah sistem linear. Kenapa yang linear ya lebih mudah. Jika input bertambah, maka output segera mungkin bertambah. Kalau sistemnya non-linear, saat inputnya bertambah, sinyal output, tidak serta-merta, bertambahnya sama dengan pertambahan input. Jadi, yang kita hitung yang bersifat teoritis, yaitu sistem yang linear. Ini semua ada di perkulian. Nanti powerpointnya saya kasih satu demi satu ya, supaya belajarnya tidak terlalu banyak. Ya, maksud saya punya kesempatan untuk belajar mandiri tanpa harus terbebani ya. Nah, sinyal input itu disingkat dengan XT ya. Suara saya cukup jelas di sini. Saya soalnya pakai ruangan baru. Jadi saya... Cukup jelas Pak. Jelas Pak. Saya baru pindah ke ruangan ini sekitar dua minggu yang lalu. Jadi, saya baru pindah ke lantai 12. Asalnya di gedung 1, gedung pertamanya Unicom. Sedang saya mengajari Unicom tahun 1999 ya. Itu gedung pertama. Sekarang saya pindah ke lantai 12. Nah, sinyal input ini lambangnya X. Ada yang sesuai dengan domainnya. Ini kalau domainnya waktunya continue, XT. Domainnya waktu diskret atau kelipatan dari periode sampling, SK. Atau ditransformasikan matematik menjadi Laplace XS ya. Kita lihat di sini. Ada XZ ini adalah transformasi dalam bentuk diskret. Kenapa ditransformasikan ya? Supaya matematikanya bisa dihitung. Ada juga dalam bentuk domain frekuensi. Nah, kalau output biasanya menggunakan Y. Tapi ada juga output menggunakan Z atau V atau W setelah huruf Y ini dipergunakan. Biasanya kita pakai huruf tambahan. Sama juga domain waktu continue, T. Domain kelepatan dari waktu periode sampling, K. Jadi, periode sampling pertama, kedua, ketiga, biasanya K1. K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pakai transformasi Laplace jadi huruf besar ya, jadi IS. Kenapa pakai transformasi? Nah, silakan. Kalau melihat lebih dahulu, download bukunya. Nah, kenapa pakai Laplace? Ini transformasi diskret, ini transformasi domain waktu. Sedangkan sistem ini macam-macam. Kalau di teknik komputer itu banyak sekali. Ada sistem sensor, rangkaian listrik, sistem digital, filter sensor. Biasanya kita mempergunakan lambang H. H ini dari fungsi impus, H, T, H, K. Kalau filter kita pakai biasanya H, K. Kalau di ilmu kontrol, kita pakainya H besar sebagai fungsi transfer. H, Z, H, Z kecil ini tidak diajarkan di teknik komputer. Biasanya ini adalah ilmu kontrol digital. Mengapa tidak diajarkan? Ya, terlalu banyak nanti ilmu kontrolnya ya. Cukup kontrolnya sampai ke H, Z. Ini untuk, tapi kita gunakan HK buat filter. Jadi, kalau di robotika pakai filter supaya gerakannya jadi halus, jadi holonomis ya. Kalau di roket pakai filter supaya gerakannya itu bisa lebih fleksibel, sama ya. Kalau di medical, ya HK ini digunakan buat mau filter supaya sinyal-sinyal yang, selain sinyal yang diambil, misalkan sinyal jantung, sinyal otot, jangan sampai ikut terbawa. Ini bisa pakai filter. Filter macam-macam, ada analog, ada filter digital. Kalau HK ini filter digital. Jadi, yang namanya sistem bisa rangkaian listrik, sistem digital, bisa filter, bisa sensor. Mengapa baca teorinya? Ya, karena ini S1 ya. Kalau di D3, matakula ini langsung memakai Y-nya, tidak diajarkan bagaimana proses dari input menjadi output, tidak diajarkan secara detail. Karena kan D3 tidak perlu menganalisis. Kalau di sini ada dari D3 kemudian pindah ke S1, maka kemampuan analisisnya jadi bertambah. Dari fungsi H ini kita bisa analisis, dari fungsi output bisa kita analisis, dari fungsi input bisa kita analisis. Itu tujuannya dari matakula ini ya, supaya bisa menganalisis. Misalkan sistem tiba-tiba mati karena ada input yang sifatnya adalah mendadak. Jadi tiba-tiba besar mendadak, nah itu kita pelajari kenapa sistem mati ya. Apakah dia tidak bisa merespon input yang mendadak gitu ya. Atau sistemnya misalkan AC dikasih input yang konstan, tapi kenapa AC-nya tidak mau naik-naik. Nah itu kita bisa pelajari juga dari sistem analisis sistem dan sinyal. Mengapa disebut teori sistem? Ya karena AC-nya merupakan bagian ideal. Bukan bagian real ya. Jadi kalau realnya ada beberapa pendekatan lain. Biasanya rangka listrik 2 itu bagian yang realnya, rangka listrik 1 itu yang teorinya. Seperti itu ya. Ya pelan-pelan lah namanya juga belajar matari baru ya. Sinal input bisa berupa listrik ya, pot, ampere, bisa berupa pulsa, bisa juga berupa penematik. Apapun bisa jadi input. Kalau pulsa kita bisa menghitung frekuensinya nanti. Berapakah frekuensi yang masuk atau berapa jumlah pulsa. Sebentar, kecepatan. Oh iya mungkin ini. Ini contoh modelnya ya. Jadi digambarkan seperti ini dalam bentuk diagram block. Kalau sudah pernah belajar kontrol mungkin terbiasa ya diagram blocknya. Ada diagram block block integral, itu lambangnya seperti ini nanti kita belajar. Ada diagram block block penguatan, itu gambarnya segitiga, ini amplifier ya. Ada juga block turunan, ada juga berupa delay. Jadi kalau misalkan memodalkan pipa, itu kita gambarkan diagram blocknya delay. Jadi pipa kan ngirim, misalkan ngirim cairan itu butuh waktu untuk keluar di ujung yang lain. Berarti ada delay. Atau komunikasi data, kita kirim butuh waktu, itu juga pakai delay. Ini contoh pemodelannya kelihatannya memang suka. Nanti kita akan coba nanti menghitung. Cara menghitungnya tidak pakai matematika biasa, tapi pakai matematika, namanya matematika sinyal. Cara berpikirnya mungkin sedikit berbeda ya. Ini model buat domain waktu, karena semuanya pakai T ya. Pakai T di sini, domain waktu. Penjumlahan-penjumlahan, di jumlahkan. Nah, ini sudah taraf advance, nanti kita tidak langsung belajar ke sini. Kita belajar pelan-pelan lah. In domain frequency, ini akan di belajar di matakuliah control atau pengaturan. Domain frequency, in domain leftness. Domain leftness itu mempermudah untuk matematikanya. Jadi, suatu perhitung matematika yang mempermudah isinya ada frekuensinya. Juga ada ya, ada frekuensinya, juga ada fator redaman. Ini kita akan pelajari sedikit-sedikit. Dan bentuk bisa seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan yang namanya sinyal ya. Biasanya ada yang disebut dengan energi sinyal dan daya sinyal. Jadi yang namanya energi dari sinyal itu menjumlahkan nilai kwadrat dari sinyal. Jadi kita jumlahkan dari awal sampai sinyal itu hilang berapa. Nah, contoh mengejarkan matematikanya seperti ini. Bagi saya perkenalkannya. Misalkan tentukan sinyal yang meluruh dari sinyal eksponensial. Misalkan persamanya 5 eksponensial minus 2t kali ut. Ini adalah sinyal step. Jadi kalau setiap sinyal yang dikasih nilai ut, berarti munculnya dari t sama dengan 0. Jadi kalau kita mengukur kan sinyal secara real gak mungkin mengukur dari t sama dengan minus. Pasti detik terkecilnya adalah 0. Nah, supaya menyatakan ini persamaan real, pengukuran secara real, biasanya dikasih lambang ut. Berarti pengukuran dari detik t sama dengan 0. Jadi kalau matematikanya boleh dari minus, tapi kalau dari realnya kan pengukuran dari t sama dengan 0. Nah, biasanya pengukuran ini dikasih lambang dengan fungsi u. Ini disebut dengan fungsi step. Nah, kita ukur dan kita hitung seperti ini. Bagian bawah integralnya menjadi 0. Karena dimulai dari 0, bagian atasnya menjadi t. Karena menjadi berhingga, tidak tak hingga. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini contoh cara penghitungan di sinyal. Ya, ini masuknya kalkulus kali ya. Kalkulus ini. Integral dari eksponensial, ya kalau lupa lihat lagi apa sih. Integral dari eksponensial. Eksponensial minus 4, kalau diintegral menjadi seper dari minus 4. Batat atasnya t, batat atasnya t. Nah, nilai pengukuran di dalam sinyal itu, untuk teori sistem, angkanya tidak angka real, tapi biasanya berupa t. Jadi nanti persamaannya itu membawa nilai t. Nah, itu ciri khas dari teori sistem. Jarang ada yang angkanya pasti, misalkan t-nya sama dengan 3 jarang. Kecuali kalau saya buat soalnya seperti itu. Jadi karena dia bersifat teori, biasanya hasilnya berupa persamaan lagi dalam bentuk t. Namanya juga teori sistem, jadi hasilnya berupa teori. Bukan berupa nilai pasti ya. Semuanya punya angka t-nya. Kemudian dari energi ada sebuah dengan daya sinyal. Nah, biasanya kalau sebenarnya itu kalau tidak dihitung energinya, dihitung daya. Dayanya sama seperti persamaan energi, cuma dibagi waktu. Sepanjang waktu, berapa sih dayanya? Ini cara sama seperti tadi energi, kalau daya lambangnya P atau power. Ada teori parsepal, ini mengatakan bahwa yang nama energi, itu bisa dihubungkan dengan daya. Jadi energi itu seperti ini persamaannya, yang satu domain waktu, satu domain frekuensi. Jadi nanti kita bisa menghitung domain frekuensi, itu kita bisa menghitung dayanya. Bagaimana caranya ya? Nanti akan belajar ya, kalau sinyal yang isinya macam-macam, misalkan frekuensi suara itu kan isinya terdiri dari beberapa frekuensi yang jadi satu. Bentuk sinyalnya itu acak sekali ya. Nah, nanti kalau kita buat dalam domain frekuensi, bentuknya menjadi lebih rapi. Nah, kita menghitung lebih gampang. Jadi kata teori parsepal, energi itu dapat dihitung dari sisi mudahnya. Apakah mudah menghitungnya dari domain waktu, atau mudah dari domain frekuensi, apa samanya. Agak aneh ya, terima dulu saja ya. Jadi fleksibel menurut di ukur sepal, energi itu dapat dihitung secara fleksibel. Bisa dihitung dari domain waktunya, kalau kita punya alat ukur waktu. Bisa diukur dari domain frekuensi, kalau kita punya alat ukur frekuensi. Misalkan kalau kita punya postcode modulation, alat ukurnya rupa PCM-nya. Caranya mengukurnya dari frekuensi, karena kalau dari waktu, lebih susah. Jadi, mana saja yang bisa diukur, apakah dari sisi pendekatan frekuensi, kalau punya alat ukur frekuensi, kalau kita ukur dengan pendekatan frekuensi, kalau kita punya alat ukurnya frekuensi. Jelas ya sama sini ya? Ada yang belum jelas? Ini dari parsepal. Ini membantu kita mengukur energi. Mengapa perlu energi? Nanti kita akan lihat apa alasannya sinyal kita ukur energinya. Ini biasanya masuk ke mata kuliah komunikasi data ya. Biasanya bagaimana memancarkan sinyal lewat antena, kita hitung. Apakah mau menghitung sinyal terukur dalam waktu, atau kita transformasikan dulu kepada domain frekuensi, nanti menghitungnya lebih gampang. Jika kita belajar tentang mahasiswa Laplace, itu dari domain waktu, dipindahkan ke satu kerangka, atau koordinat Laplace, yang isinya adalah imajiner dari frekuensi, ditama sigma. Sigma ini merupakan bilangan real. Jadi kalau kita belajar matematika bilangan real ya, ada bagian yang realnya, ada bagian imajiner. Ini. Kemudian kalau foyer, ditulisnya forir, dibacanya foyer. Itu dari domain waktu, kita transformasikan menjadi omega, yaitu frekuensi, frekuensi sudutnya. Dan tetak, itu sudutnya, atau fasanya. Mengapa pakai foyer? Ya kan lebih mudah. Misalkan sinyal suara kan, kita bisa membedakan suara datang dari mana, arahnya, itu adalah fasah. Kita bisa membedakan lebih tinggi suaranya yang mana, itu frekuensi. Jadi suara itu merupakan sinyal yang paling mudah di mengerti kalau kita transformasikan ke foyer. karena ada penguatannya, ada frekuensinya, ada arah. Fasanya berupa arah. Atau transformasi discrete Z. Ini biasanya kalau kita punya datanya atau inputnya, merupakan kelipatan dari frekuensi sampling T. Jadi kalau kita mengukur sampling pertama, itu T. Sampling kedua, 2T. K-nya melambangkan nilai dari 0, 1, 2, 3. Ini nanti kita akan pelajari transformasi untuk sampling data. Kalau mengukur, kita bisa pakai ADC yang sudah otomatis, tapi kalau di instrumentasi industri, analog to digital convertor-nya itu masih pakai yang kuno-kuno. Tidak pakai chip-chip otomatis. Mengapa tidak pakai chip otomatis? Karena setiap alat ukur itu harus kuat sampai 10-20 tahun. Kalau pakai chip-chip IC, mungkin hanya dipakai buat robot, mungkin robot-robot kecil, tapi kalau untuk puluhan tahun, kita pakai analog to digital convertor yang memang bisa dipakai untuk puluhan tahun. Di sana kita menghitung frekuensi sampling atau persatu ya. Kita hitung berapa hasilnya. Nanti kita akan belajar sampai, mungkin di siti pengkuran akan dijelaskan di bidang sampling. Ada yang menanyakan sampai sini, saya kecepatan enggak? Terlalu cepat kali ya, terlalu semangat, sudah lama enggak kuliah soalnya. Oke. Ini selalu jelas, Pak. Jelas ya. Kasih. Nanti videonya akan bisa di lihat lagi ya, untuk kelas ini. Atau saya akan pilih video mana yang paling bagus, apakah dari kelas ini atau kelas lasak. Mana yang paling detail dan paling enak, mungkin itu yang saya pakai, taruh di YouTube ya. Biasanya kalau video saya itu kan 45 menit, jarang ada yang nonton ya. Biasanya orang lebih suka yang video pendek-pendek. Nah, untuk sinyal ini kita lihat ya, di sini ada jenis sinyal yang kontinu yang sebelah kanan. Ya, kontinu berarti bentuknya seperti ini, kontinu. Ini biasanya disebut dengan sinyal analog. Nanti kalau kita ukur, namanya kita sampling atau kita cacah. Nanti nilainya akan disesuaikan dengan skala dari sampling, akan dibulatkan sesuai dengan skala dari sampling. Biasanya gambarnya seperti ini. Ini sama-sama waktu, semua yang ini waktunya tidak setiap saat nilainya ada. Hanya pada kelipatan waktu sampling, dia memiliki nilai. Seperti ini ya. Kenapa lambangnya bulat? Karena biasanya pembulatan. Jadi kalau anoto digital converter-nya memiliki 12 bit, tentu pembulatannya lebih bagus dibandingkan dengan yang 4 bit. Skalanya lebih detail, akurasi ini yang 12 bit. Itu di matakulasi pengukuran ini. Sinyal kenapa harus disampling? Ya komputer tidak seperti manusia. Bisa nangkap sinyal dengan lebih cepat. Mereka butuh waktu buat memproses menjadi data digital. Dan dari sini, kalau sudah dikonversi, nanti berubah menjadi data digital. Nah ini sifat kontinitas, dari situ sinyal menjadi diskontinue karena menjadi data digital. Nah ini disebut dengan deskripsi. Belum disebut dengan digital karena belum disesuaikan dengan skala dari ADC-nya. Kalau sudah disesuaikan dengan skala dari ADC-nya, maka jadi sinyal digital. Jadi dibuat lagi dari bentuk yang cuma ada garis-garis ini menjadi bentuk yang kontinu sesuai dengan skala digital. Disebut dengan skala digital. Nah kalau belum ya namanya diskret. Masih diskret ya. Nah ini kalau sudah disesuaikan. Ini gambar merah merupakan sinyal asli. Tentunya tidak akan sama seperti sinyal asli. Inilah sinyal-sinyal periodik yang diajarkan nanti di teori sistem ya. Ada bentuknya gelombang kotak, square wave, gelombang kotak, ada amplitude A. Biasanya kalau amplitude itu A ya. A-nya bisa dari 0 ya. Atau ini juga A-nya ada yang minus ke bawah ya. Ada periodik, sebut periodik berarti berulang. Ada hollow wave rectifier. Ini hasil keluaran dari dioda tunggal. seperti sinyal sinus dimasukkan kepada dioda 1 tunggal, itu jadi hollow wave. Ada juga dari hollow wave kita bisa membuat menjadi sinyal kotak yang merupakan inputnya dari hollow wave rectifier. Atau sinyal jantung, ini juga merupakan sinyal yang periodik karena berulang. Ini sinyal jantung. juga diberi nama kalau yang bagian ini P, yang ada tinggi R ya. Nah ini berulang. Ada juga sinyal segitiga, ini merupakan sinyal-sinnal yang dasar ya. Nanti kalau digabungkan menjadi sinyal yang cukup acak, nah itu cara mengatasinya kita pakai poe biasanya. Sudah tidak pakai penegaratan yang sederhana. Ini yang full wave, berarti keluaran dari jembatan dioda. kalau sinyal sinas, kita keluarkan atau kita masukkan kepada jembatan dioda, hasilnya jadi full wave rectifier seperti ini. Tidak ada bagian negatifnya. Semuanya jadi positif. Ini full wave rectifier. Ini sinyal periodik. Teknik komputer atau sistem komputer bidangnya seperti ini ya. Jadi ada lingkungan yang kita ukur, ada sensornya. Sensor yang sudah berikut dengan pemurusan digital, sering juga disebut dengan transducer. Jadi ada sensornya, diukur, kemudian besarannya, disesuaikan dengan besaran atau output dari listrik dan dapat langsung dipakai namanya transducer. Transducer sebetulnya di output juga namanya transducer, tapi paling sering transducer ditaruh di input. Nah ini sinyal analog yang diperoleh dari transducer dikonversikan menjadi data digital. Ada juga analog to digital konversenya ada di dalam transducer. Misalkan kalau untuk temperatur itu analog to digital konversenya sudah ada di transducer dari temperatur, jadi keluarnya tinggal langsung dipakai. Ada juga terpisah. Jadi kalau di instrumentasi industri biasanya dipisah supaya kalau tandusannya rusak tidak perlu kita sekaligus mengganti analog to digital konversenya. Cukup bagaimana saja yang rusak. Nah sinyalnya kira-kira setelah didigitalkan menjadi seperti ini. Jadi keluarannya berupa diskret kemudian didigitalkan menjadi seperti ini. Nah ini sinyal digital yang kita pakai untuk masuk ke mikroposesor ya atau masuk ke komputer. Nah ini kalau sudah begini gampang mau dipakai di mikroposesor boleh dipakai di komputer bisa. Ini merupakan alat ukur ya alat ukur bisa berupa alat ukur temperatur tekanan suara cahaya seperti itu. Intinya dari sini. Ini bentuk dasar dari notu digital konverter. Sinyal yang paling dasar nanti akan belajar nama-nama dari step-nya. Ini melambangkan pengukuran secara real. Sinyal yang mulai dari t sama dengan 0 sampai dengan t. Tidak sampai tak hingga sampai dengan t saja. Nah ini letang luar puls atau pulsat kotak lihat lambangnya ya. Mungkin saya perkenalkan lambangnya. Kalau step itu A kali U dengan T-nya lebih besar sama dengan 0. Pulsat kotak ini lambangnya adalah R rektangular. T dibagi dengan T. T ini merupakan durasi dari pulsat kotak. Nanti kalau dijadikan deret ya tinggal tambah kotak-kotak berikutnya atau kita tambahkan dalam bentuk persamaan sumasi. Kalau berupa deret pulsat berarti ada sumasi dari penjumlahan sumasi selama lambangnya sigma dari deret pulsat. Jadi kita sinyal ini paling dasar atau elementer dan aplikasinya deret pulsat. Ada juga sinyal yang sangat besar dan waktunya mendadak. Misalkan petir ya. Beberapa alat tidak semuanya bisa menanggapi sinyal yang mendadak. Bisa rusak ya. Tiba-tiba tegangannya naik dalam waktu yang sangat singkat. Nah sinyal yang seperti itu sering merusak namanya sinyal impuls. Tapi digunakan untuk menguji ketahanan sistem. Atau disebut dengan sinyal dirak. Dirak itu penggunaan nama sebelum impuls. Orang matematik menyebutnya dirak. Orang sistem komputer teknik menyebutnya impuls. Lambangnya petir. Petir itu lambangnya delta. Jadi kalau kita punya lambang delta sebenarnya lambang petir. Jadi dari atas ke bawah jangan menulisnya kebalik. Kalau di kelas saya suka tuliskan kalau kebalik namanya do artinya parsial. Tapi kalau lambang dari atas ke bawah ini berarti delta atau impuls. Delta kecil impulsnya. Ini berarti sinyal hanya ada pada waktu sama dengan k. Jadi t kurang k berarti digeser dari posisi 0 menjadi k. Kalau yang eleka semuanya dari 0 semuanya kalau ini tulisannya t kurang k berarti dia ada pada t sama dengan k. Sinyalnya secara teoritis karena membuat sinyalnya secara real susah. Yang waktunya sangat kecil besarnya sangat susah. Paling-paling bentuknya agak seperti jarum tapi tidak seri seperti garis ini secara real. Susah membuatnya. Kemudian ada eksponensial pulsa. Ini eksponensialnya negatif. Maksudnya terjadi peluruhan. Karena kalau eksponensialnya pangkat positif berarti dia gambarnya kembali ke atas. Ini lambangnya negatif berarti dia meluruh. Sinyal yang melambangkan inputnya yang tidak kuat ya. Input yang makin lama makin mengecil. Ini disebut dengan eksponensial. Kenapa sebut pulsa? Karena mulai dari t lebih besar daripada 0 ada ut-nya. Sekali lagi fungsi U ini menyatakan fungsi real. Berarti hanya terjadi dari t lebih besar sama dengan 0. Karena secara matematik ini sebetulnya tembus sampai ke bagian negatif. Secara pengukurannya kita kasih ut berarti ini hasil pengukuran dari t lebih besar pada 0. Bukan secara matematik. Yang lainnya ada sinas. Sinas sudah jelas mana angkat ke atas. berapanya betul-betulnya 10 dikali 2 PFT atau omega T. Ini merupakan sinas yang tidak tergeser. Kalau tergeser ada fasa pengesernya. Sebentar ini ada yang belum jelas. Ini pendahuluannya pengantar. Bagaimana siswa cara belajarnya itu bisa lihat contoh. Jadi belajar contoh lihat teori. Kalau ingin lebih detail bisa maju ke bab yang lebih dalam. Jadi tidak harus ngikutin perkulihannya. Kalau memang tertarik bacalah bahasa inggrisnya sedikit-sedikit minimal sehari satu halaman. Jadi terbiasa punya kemampuan literasi sekarang istilahnya literasi untuk membaca bahasa inggrisnya. Saya sudah pilih buku e-book bahasa inggrisnya yang paling gampang paling mudah bagi yang tidak terbiasa belajar bahasa inggris. Nah ini domain waktu dan frekuensi. Kita di dalam teori sistem dan sinyal kita menghitung dari sisi yang paling mudah. Apakah lebih mudah dalam domain waktunya atau menghitung secara matematis secara manual atau kita pakai dari bentuk domain frekuensinya. Ini secara manual kita bisa hitung. Tetapi kalau secara praktek di tugas akhir mungkin kita pakai program yang sudah jadi. Pakai MATLAB MATCAD ya. Tapi kalau secara manual kita bisa hitung supaya kita tahu apa dasarnya. Ini sinyal yang mempunyai dua frekuensi. Satu frekuensinya adalah F0 satu lagi adalah kalau ini tadi lambang persamanya 2 F0 berarti yang berikutnya adalah frekuensinya dua kali dari F0 jadi kalau F0 10 Hz berarti sinyal ini dibentuk dari yang 10 Hz dan 20 Hz nah bentuknya kan sembarang ini ya walaupun dia bersifatnya berulang tapi kita susah bacanya tapi kalau sudah kita termasikan ke domain frekuensi pakai termasih Foye lebih gampang lihatnya disini di sini frekuensi 10 Hz dan frekuensi 20 Hz itu yang paling besar lihatnya lebih gampang oh ini ada dua sinyal isinya dua komponen frekuensi semakin banyak komponennya gambarnya semakin rumit tapi kalau di dalam domain frekuensi ya tetap saja mudah tinggal cari mana amplitude yang paling maksimum jadi nanti analisinya lebih gampang kalau persamaan yang rumit ini kita jadikan bersamaan dalam domain frekuensi dan kata poye semua sinyal apapun sinyal sembarang itu bisa direpresentasikan dengan penjumlahan sinis jadi gambarnya seperti apa kata poye direpresentasikan dengan sinyal sinis dan ngitungnya lebih gampang di dalam domain frekuensi jadi mahasiswa S1 biasanya diajarkan cuma bukan hanya waktu tapi domain frekuensi dan ditambahkan juga transformasinya supaya tambah mudah bukan tambah sukar kalau di diploma 3 mungkin cuma waktu saja tidak diajarkan yang ini ini sangat berguna juga kalau kita belajar noise jadi kalau ada amplitude yang hampir mendekati frekuensi utama besarnya itu berarti noise biasanya kalau di dalam pengukuran noise ada di frekuensi 0 berapa frekuensi ini tidak ada noise jadi biasanya mereka menempati di frekuensi 0 mengapa di frekuensi 0 nanti kita akan belajar mengapa noise senangnya di frekuensi 0 tapi juga ada noise noise yang ada di frekuensi lain itu yang disebut dengan pink noise atau white noise dia ada di beberapa frekuensi yang bukan frekuensi 0 tapi kalau olat ukur biasanya di frekuensi 0 biasanya kita menempelkan sesuatu pasti ada getaran pasti ada efek sentuh itu merupakan frekuensi 0 ini frekuensi ini jadi nanti bisa belajar ke komunikasi data gampang kalau sudah mengerti sinyal dalam bentuk frekuensi kita bisa membuat robot kita lebih halus gerakannya kalau kita sudah tahu frekuensi mana yang harus kita lembutkan banyak ini manfaatnya namanya juga teori ya mungkin belum kelihatan aplikasinya namanya teori masih teori sistem dan sinyal nanti aplikasinya di mata kuliah lain nah ini waktunya kita hitung 1 millisecond berarti 10-3 microsecond 10-6 ya ini perhitungan dari domain waktu cara menghitungnya dalam domain waktu kalau domain domain frekuensi ya bentuknya frekuensi itu disebut dengan sinyal harmonik ini sinyalnya yang frekuensinya merupakan kelipatan dari frekuensi dasar jadi kalau ada 4 frekuensi pasti ada frekuensi yang terkecil nah frekuensi terkecil itu akan menjadi dasar dari frekuensi yang lain ini sinyal harmonik ini gambarnya kalau saya punya satu sinyal bentuknya sinis sempurna seperti ini kalau punya sinyal yang lebih tinggi frekuensinya maka bentuknya lebih rapat punya sinyal yang frekuensinya 400 lebih tinggi lagi maka bentuknya lebih rapat lagi nah kalau sinyal ini semuanya dijumlahkan maka bentuknya menjadi seperti ini ini disebut dengan sinyal linear sistem linear karena bisa menjumlahkan langsung seperti ini nah kalau di dalam domain waktu kalau dijumlahkan gampang akan muncul frekuensi yang seperti ini kalau lihat domain waktunya kan susah ya kalau lihat domain frekuensi lebih mudah matematika domain frekuensi ya mungkin bagi yang baru agak sukar tapi kalau sudah terbiasa foyer ini gampang foyernya nanti ada foyer yang digital ada foyer yang continue kalau foyer digital nanti untuk situs-situm yang datanya data sudah data dalam data digital kita ngepati dari semuanya frekuensi dalam domain digital maupun dalam domain continue mungkin kalau ceritakan lebih lanjut agak sukar tapi ceritanya domain foyer yang namanya foyer itu bisa melambangkan semua sinyal jadi cara baca persamaan ini bukan Xt sama dengan sekian tidak ada cara bacanya semua dalam teori situs-situm ada cara baca mudahnya ini dibacanya semua sinyal sembarang Xt dapat dilambangkan dengan komponen DC yang tidak punya frekuensi dan penjumlahan dari komponen yang punya frekuensi atau komponen dari sinyal harmonik jelas ya saya ulangi lagi cara bacanya ini adalah setiap sinyal sembarang Xt itu dapat kita ganti atau kita wakilkan kita tidak bisa membuat sinyal yang ini kita bisa menghitung dengan cara sinyal yang tidak punya frekuensi atau komponen DC ini tidak punya frekuensi ditambah dengan penjumlahan dari sinyal yang punya frekuensi selain 0 nah ini atau ini sinyal harmoniknya nanti kita akan bagaimana cara mencari komponen A dan B nya yang bisa menjadi memprediksi sinyal sesungguhnya nanti bagaimana cara menghitungnya nanti ada menghitung bagaimana cara menghitung komponen kosinusnya komponen sinusnya nantilah ini ada pertemuan yang ke sebelah mungkin menjelang akhir kita punya sinyal sembarang pun kita bisa hitung secara mudah matematikanya kalau secara real ya pakai program lebih cepat contoh lah ini contoh dari sinyal kotak ingin dijadikan sinyal OY ini contohnya kalau saya masuk ke sini hari pertama mungkin berat hari pertama kalau saya masuk nanti mahasiswa jadi marah-marah tapi ceritanya di sini sinyal kotak bentuknya mulus seperti ini kita gak susah buat seperti ini sinyal kotak yang mulus secara real susah mau pakai alat apa kita buatnya apalagi di sini ada yang dari nilai positif dia tiba loncat ke negatif itu gak bisa secara real kita tidak bisa membuat sinyal yang seperti ini dari nilai positif tiba-tiba jadi negatif langsung perubahannya mendadak gak bisa ini hanya secara teori nah cara membuat sinyalnya kita gunakan genera atau sinyal untuk membangkitkan sinyal beberapa frekuensi menggunakan teori Poie jadi kalau seperti ini nanti kita hitung hanya pakai persamaan ambillah satu bagian ini gitu ya nanti kita akan pencari ini sekarang saya gak mau ketiknya dulu saya ceritakan bentuknya sebelah kanannya karena kita secara real tidak bisa membuat sinyal seperti ini nanti paling sinyal yang bisa kita buat paling jelek berupa sinas agak lebih bagus berupa seperti ini atau berupa seperti ini isinya ada lima komponen ini isinya ada dari N1 sampai 5 ini ada lima komponen makin banyak komponen frekuensinya maka bentuknya akan mirip seperti sinyal pusak kotak kenapa mahasiswa belajar seperti ini nanti kalau kita ingin membuat sinyal tentunya kita akan pelajari untuk membuat sinyal yang ideal ini menggunakan gen atau sinyal dan membangkitkan beberapa frekuensi supaya bentuknya mirip seperti yang kita inginkan seperti ini mencari A dan B nya sementara lihat dulu saja belum saya jelaskan nanti kita masuk ke POI kita akan belajar bagaimana membuat sinyal seperti ini kotaknya jadi bentuknya semakin bentuknya semakin dasar secara real semakin susah buatnya ya karena perubahan dari nilai positif loncat menjadi negatif ini di kondisi real tidak mudah pasti ada garis miringnya tidak sekaligus seperti ini ada garis miring nah ini kegunaannya aplikasi macam-macam untuk teknik komputer bukan sekarang lagi ramainya di medic dan robotik atau di roket kalau beberapa tahun sebelumnya ada juga di peindustrian monitoring industri untuk mengukur alat monitoring itu kita pelajari terutama dalam domain frekuensi cara menghitung berapa amplitude berapa noise itu ada di sini kompukasi data juga nanti kamu mempelajari oke mungkin pengantar saya dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan saya stop dulu oh sebentar ada yang mau ditanyakan sampai di sini akhirnya belum ada belum ada keterbatasan dari kuliah online adalah kita gak bisa selama dengan kuliah offline karena kan capek juga lihat monitor nanti ini akan saya rekam jadi silahkan lihat sedikit 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 jadi cara pada itu ya putar filmnya dalam bentuk youtube sedikit sedikit kalau sekaligus kadang-kadang kita konsentrasi juga berat ya apalagi kalau satu hari ada lima mata kuliah semuanya online waduh berat juga saya sendiri yang ikutin seminar waktu satu hari penuh itu lelah nanti kita saya kasih youtubenya saya kasih perhatian tugas supaya membantu membantu untuk mengerti nanti kita akan diskusi juga kalau ada yang tidak jelas di sini oke mungkin hari ini cukup jangan lupa absen absennya silakan dicoba pakai absen online yang sudah saya kasih sudah dapat semua kan nah silakan dicoba kalau yang namenya tidak ada nanti kirim whatsapp ke saya ini saya tambahkan kalau sudah merasa registrasi tapi namanya belum sempat masuk ya kirim ke saya ini saya tambahkan gitu ya kemudian setelah absen nanti bisa langsung lihat apakah sudah masuk atau belum datanya kalau belum masuk nanti kirim saya lagi sama cara melihat tetap masuknya di bagian tabel kehadiran linknya sudah saya kasih oke silakan coba absen dan silakan download materi yang saya kasih nanti dan buku ajarnya ada lagi yang mau ditanyakan bagi yang tidak sempat hadir ya minimal absen online jangan sampai sama sekali tidak ada kabar jadi absen online itu sudah mudah tidak perlu repot kalau sakit ya sudah absen online saja nanti dengarkan lewat videonya aturan untuk webcam kamera mungkin saya cuma minta sekali buat absen tolong dipasang dulu buat absen ya buat bukti kalau saya sudah mengajar selama perkuliahan tidak wajib pasang absen kan lumayan mengganggu mengganggu jaringan ya kalau jaringannya lagi lemah kan susah tapi kalau terakhir saya wajibkan absen buat bukti kalau sudah ngajar saya pasang dulu semuanya biar kelihatan kasih kita tunggu dulu sampai semuanya hadir ya kalau pakai google map ini yang baru bisa lihat sampai semuanya saya pasang oke saya hitung ya satu dua tiga oke sebentar saya set dulu karena tidak bisa langsung ya terima kasih ya ada yang mengulang disini atau semuanya baru mudah-mudahan semuanya baru ya saya jadi bisa belajar bersama-sama oke kalau tidak ada selamat pagi sampai ketemu lagi di minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih selamat menikmati